What's up enggak Arief, balik lagi di channel Arief King dan bagaimana kabar kalian teman-teman Mudah-mudahan selalu dalam keran sehat dan juga selamat ya teman-teman ya, amin 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 Jadi sekilas tentang oli ini ya teman-teman, ini gue kenal oli shield ini, gue liat di Shopee Setelah gue browsing-browsing lama banget untuk nyari calon-calon oli samping yang bakal gue review Ini gue ketemu shield ini teman-teman, shield 2T ini Ini gue pertama kali ngeliat itu ya hanya kemasannya doang teman-teman Performanya gue enggak tahu, dengar-dengar orang pernah pakai juga enggak pernah gitu Jadi gue hanya lihat, wah ini oli baru nih, kemasannya kayaknya bagus Terus ada tulisannya performat ya kan, ada tulisan parfumnya Nah menurut gue ini kayaknya oli enak nih, kayaknya ya kan, tapi performanya setiap apa juga gue enggak tahu Akhirnya gue beli dan gue pakai Terus gue pakai oli ini juga enggak lama teman-teman, hanya kurang lebih 4 hari Karena di dalam 4 hari itu jarak tempuh gue sudah hampir 250 km-an Jadi ya benar-benar jauh teman-teman, untuk ngabisin satu botol itu ya, cepat banget Walaupun abisnya ini ya enggak satu botol banget, ada sisa kurang lebih 100 ml di botolnya teman-teman, kayak gitu Kemarin itu gue campur 100 ml total yang gue campur di tanki Kemudian yang di botol oli sampingnya itu ada 500 ml teman-teman, kayak gitu Jadi ya, ya sudah cepat abis jadinya Kayak gitu ya, ya sudah teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasannya Kemarin gue beli oli ini dengan harga 43 ribuan di Shopee Isinya 700 ml, sertifikasinya Jasu FB dan IPTC Aromanya mirip Repsol Smarter, mirip ya teman-teman ya Cuma yang pembeda antara Repsol Smarter dan Holy Shield ini adalah Holy Shield ini aromanya lebih kuat teman-teman, kayak gitu Warnanya hijau gelap, dan untuk data sheetnya ini kosong teman-teman Gue udah cari di internet, enggak ada Di kemasannya pun enggak ada Di toko yang jualnya pun enggak ada Keterangan ini, keterangan tentang material base-nya, keterangan tentang viskositas dan flashpoint-nya itu enggak ada Jadi, gue enggak bisa nebak nih performanya kurang lebih seperti apa Terus limitnya itu seperti apa, kayak gitu Jadi, dalam pemakaiannya itu gue ya bener-bener ngeraba, teman-teman Ngeraba banget, karena kalau mau gue langsung aja ke boot Gue takut ternyata dia untuk oli biasa, kayak gitu Kalau gue bawa pelan, tapi kolinya mahal, kayak gitu Jadinya ya, gue bener-bener ngeraba dari bawah, sampai lah ketemu kesimpulannya, kayak gitu Dan untuk skenario pemakaian, seperti biasanya gue pakai 3 skenario pemakaian Yang pertama santai, yang kedua macet-macetan, dan yang ketiga ngebut-ngebut ala Jakarta aja Dan juga seperti biasa, gue pakai 2 setelan oli samping, yaitu setelan standar Setelan standar itu full supply oli samping, hanya dari pompa oli saja Yang kedua setelan basah, setelan basah ini setelan pompa oli, gue tambahin Oli samping di dalam tanki sebanyak 5 mili per liter bensin, teman-teman Kayak gitu Dan hasilnya adalah, untuk setelan standar, ini yang pertama Tarikan bawah sampai tengah sebatas cukup aja Gak enak banget, gak jelek, cuma cukup aja Ini untuk setelan standar ya, teman-teman ya Jambakan atasnya berat Kemudian yang ketiga, kalau buat santai, tenaganya enak, dan suaranya normal-normal aja Dan yang keempat, asapnya tipis dan wangi banget Ini gue suka banget wanginya ya Dia ini semerbak kayak model EVALU PRO, dan modelnya kayak motul, teman-teman Wanginya tuh semerbak gitu, enak gitu Ini kalau pakai setelan standar doang Sedangkan untuk pakai setelan basahnya, kurang lebih kayak gini Yang pertama, tarikan dari bawah sampai tengah Ini ada peningkatan, tapi gak banyak ya Ada peningkatan dari setelan standarnya, tapi gak banyak Ya, sekedar jadi enak aja Tadi kan cukup, nah sekarang jadi enak Gak berat, tapi gak enteng juga Jadi kalau cuma buat santai sih, menurut gue masih cukup banget, teman-teman Yang kedua, untuk jambakannya masih terasa berat ya, men Kalau buat gue pribadi sih, masih berasa kurang banget Jadi bikin males buat narik gas gitu Bawaannya pengen jalan di tengah aja, RPM tengah Jadi kalau mau buat narik gas itu kok berat gitu Jadinya ya, jadinya gak alias jarang ngebut lah bahasanya kayak gitu Yang ketiga, keraknya tipis banget Kalian udah lihat kemarin ya, di review keraknya tuh tipis banget Bahkan menurut gue, ini salah satu oli yang keraknya tuh paling tipis selama gue review ya Yang pertama kan castrol, power one Yang kedua mungkin adalah, ya ini Si shield optima 2T ini yang paling tipis keraknya Yang keempat, asapnya jadi tambah tebel sedikit dibandingkan pake setelan standar Tapi wanginya jadi tambah kuat Yang kelima, kalau buat macet-macetan masih stabil ya Performanya gak naik juga gak turun Terus tenaganya juga gak berat, gak enteng juga Biasa aja Kayak gitu temen-temen Satu hal yang paling berkesan buat gue dari oli ini adalah Wangi asapnya Bukan tarikan yang enteng atau jambakan yang kuat Tapi aroma asapnya ini unik dan gue suka banget temen-temen ya Kayak apa ya Kayak misalnya lo udah biasa pake Evalu Pro Terus lo ketemu Orange ya kan Udah biasa pake Orange, terus lo pake Motul gitu aja Jadi kayak lebih seger aja gitu Lebih baru di hidung Kayak gitu Dan kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangannya Atau plus dan minusnya Kita mulai dari plusnya dulu temen-temen Yang pertama oli ini wangi banget Yang kedua keraknya tipis banget Yang ketiga asapnya tipis Tipisnya ya tipis relatif sih ya Menurut gue sih ini tipis Dan ada wanginya juga kuat dan enak menurut gue ya Udah asapnya tipis tapi wangi Yang keempat mesin jadi gampang hidup temen-temen Nah ini untuk performanya gue gak masukin jadi kelebihan Karena ya serba cukup aja temen-temen Dan kekurangannya yang pertama Isinya sedikit Untuk oli dengan harga lebih dari 40 ribuan Cuma ada 700 mili menurut gue Ini masih terbilang pelit ya men Karena ada banyak banget pilihan oli yang bahkan harganya di bawah 40 ribu Tapi punya isi lebih dari 700 mili Ya minimal 800 mili lah bos Masa 40 ribu cuma dapat 700 mili Ya kan Yang kedua Tarikannya masih kurang enak Kalau buat oli dengan harga 40 ribuan temen-temen Kayak gitu Jadi makanya gue gak tulis performanya di bagian kelebihan ya Karena memang tarikannya tuh serba biasa aja temen-temen Enggak Tapi menurut gue masih enakan ini sih Daripada PTT ya Karena PTT itu oli-nya terlampau mahal banget Tapi performanya jauh Nah kalau Si Shield Optima ini ya Ya terhitung sama seperti itu Cuma Ya gak separah PTT menurut gue ya Karena perbandingan harganya juga gak semahal PTT Kayak gitu Untuk beberapa kekurangan dan kelebihan dari Shield Optima 2T ini Ya Segitu aja temen-temen Gue gak bisa tulis banyak-banyak Karena ya Emang gitu doang Dan sekarang akan gue kasih perbandingan dengan beberapa oli Yang harganya mepet-mepet 40 ribuan ya Boy Yang pertama ada Total High Performance 502T Kemudian ada Elf Moto 2DX Ratio Kemudian ada Gasoli G1000 Ini Gasoli sebenernya ada yang jual di bawah 35 atau mepet 30 ribu tipis Tapi ya sudah Gue masukin ke angka 40 ribuan aja temen-temen Dan mungkin bisa gue singkat aja ya Boy Performa oli Shield Optima ini gak seenak oli-oli yang gue sebutin tadi Kayak misalnya Total ada Elf ada Gasoli Itu Ya Jauh lah bisa gue bilang jauh Kalau Shield ini gue kasih nilai 6 Maka 3 oli tadi itu ya ada di angka 8 atau 9 Segitu Perbandingannya temen-temen Jauh banget Ya memang seperti itu Kesimpulannya Buat kalian yang beli oli cuma untuk dipakai harian ringan Gak butuh ngebut-ngebut Gak butuh tarikan enteng Juga gak butuh untuk turing Dan lebih butuh oli yang performanya serba cukup Asapnya wangi Jadi pede buat keliling komplek dan pede buat nongkrong Terus keraknya tipis Kalian bisa banget pilih oli ini Jadi walaupun oli ini performanya gak uah Tapi gue masih bisa ngerekomendasiin oli ini Karena kerak dan wanginya yang enak temen-temen Oli ini tarikannya biasa aja Tapi wanginya wangi banget dan keraknya itu juga tipis banget temen-temen Itu dua poin yang paling gue garis bawahi temen-temen Dan di harga 40 ribuan menurut gue Oli ini masih bisa dipertimbangkan untuk dipakai harian ya temen-temen ya Karena kalau untuk turing gue rasa Maksain banget buat mesinnya Tapi selama kalian pakai oli ini Gue punya saran buat kalian temen-temen ya Ini saran Jika kalian terpaksa Harus pakai oli ini Atau Jika kalian sudah nyetok banyak Dan harus banget ngabisin oli ini Gue punya dua saran ya Yang Ya bisa kalian pakai untuk Buat perjaga-jaga temen-temen Yang pertama Kalau kalian pakai oli ini Jalannya masih sabar Jangan ngebut-ngebut Karena tarikannya berat Itu tanda Bahwa oli ini Gak mau atau gak mampu lagi Dibawa jalan lebih dari itu Jadi Jangan dipaksa Kalau tarikan mesin sudah mulai berat Yang kedua Jangan lupa Selalu pakai setelan basah Biar tarikannya lebih enak Dan aroma asapnya Makin kuat temen-temen Jadi Bisa gue tarik garis besarnya ya temen-temen ya Oli ini gak cocok buat turing Karena kurang enak Dan Oli ini juga gak cocok buat ngebut-ngebut Karena jambakannya itu gak enak Gitu temen-temen Tapi kalau masih buat harian Masih bisa banget Kalau ada yang kurang Bisa kalian tanyakan di kolom komentar aja temen-temen ya Oke men Segini aja bacotan gue Tentang oli samping Shield Optima 2T ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan jangan lupa Like video ini Dan tinggalkan JJ kalian di kolom komentar Kita diskusi kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya temen-temen Mantap banget ya